Saat ini, beridar foto ketua umum Partai Buruh Said Iqbal mencium tangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo Pertemuan Said Iqbal dengan Ganjar Pranowo saat hari buruh di kantor perwakilan Provinsi Jawa Tengah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Sebelumnya, sejumlah pimpinan buruh seperti Andi Gani hingga Said Iqbal temui Ganjar Pranowo Guna menyatakan dukungan terhadap Ganjar sebagai capres yang diusung oleh BDIP Ia mengatakan, hari ini dirinya bersama 10 ketua umum federasi menemui Ganjar Artinya, memberikan sinyal, harus berterus terang, sebagian konfederasi buruh terbesar di Indonesia akan alot mendukung Ganjar Sekali lagi akan alot mendukung Ganjar Berbahagia dengan calon presiden yang diusung Partai Buruh Kami punya captive market 10 juta Dengan keluarga satu istri dan satu suami dan satu anak 24 juta Kami akan bekerja dengan uang iuran sendiri, silahkan teman-teman tanya Uang iuran dari mana? Andi menjelaskan, total ada 10 pimpinan buruh yang ikut dalam pertemuan Menyatakan dukungan untuk Ganjar sebagai capres Selain Andi juga terlihat Presiden KSPI Said Iqbal Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya mengundang paca pres Anies Baswedan Di peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day Tapi tidak mendapatkan respon Pihak Anies Baswedan membantah pernyataan itu Pak Anies maupun timnya tidak pernah mendapatkan undangan dari KSPSI maupun Partai Buruh Juga tidak pernah dihubungi oleh mereka Anies Baswedan sudah menghubungi Said Iqbal secara langsung mengenai pernyataan itu Said Iqbal menyatakan permintaan maafnya lantaran pernyataannya keliru Pak Anies sudah menghubungi Said Iqbal lalu Said minta maaf Dan bercerita kalau dia sakit sehingga lupa tidak mengecek ulang Ternyata undangannya untuk Pak Anies tidak dikirimkan Sebelumnya Iqbal mengatakan pihaknya mengundang dua bakal calon Presiden Yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di peringatan Hari Buruh Internasional Ia mengatakan Anies Baswedan tidak merespon sama sekali Kami sebelumnya mengatakan rencana capres ada dua yang mau hadir yang diundang oleh Bung Andi Gani Tapi saya dapat informasi beliau dipanggil oleh partenya Sehingga beliau tidak bisa datang ke sini Karena menghadap partenya mempersiapkan mungkin kampanye-kampannya Dengan demikian saya menyatakan beliau tidak bisa hadir Pak Ganjar Pranowo Kemudian Pak Anies tidak memberikan respon apapun tidak sama sekali Ditakan ditindak sebenarnya Ekonomi siapa? Di berbagai macam Sulawesi dan daerah-daerah lain Ratanya terus ditakan ditindak sebenarnya Selanjutnya adalah agar pemerintah mencabut surat edaran berkaitan dengan pengupahan gitu ya Dimana kepala daerah yang kemudian melakukan di luar itu bisa diberikan sanksi Kita sesuai dengan hasil belum baik kami lakukan Dan menurut kami itu pantas lah Dengan kondisi pandemi yang sekarang ini 7-10% itu hal yang wajar Jangan pernah melakukan kebijakan yang menyusatkan kaum bangun rumah Jangan pernah melakukan kebijakan Ya sekali, hidup hanya sekali Oleh karena itu juga demi kepentingan kaum kecil Jangan pernah melakukan kebijakan yang menyusatkan kaum bangun rumah Sebenarnya dari pengusaha dan buruh Itu terakhir kami mengadakan rapat Yaitu melalui Dewan Pengupahan bersama-sama Pemprov DKI Tanggal 15 November Dan hasilnya adalah Banyak elemen yang membuat angka kenaikan UMP ini Tidak sesuai dengan permintaan dari teman-teman buruh Ini yang perlu disadari oleh teman-teman Bahwa memang kondisi COVID-19 juga mempengaruhi Dari kondisi kenaikan itu sendiri Kemudian yang kedua Sekarang ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Maka ada perhitungan-perhitungan Yang mana angka tersebut adalah angka ideal Jadi teman-teman semua kita impiarkan Jadi ada dua dari saya sampai dengan dua Satu dengan peninggapan pendapatan Yang kedua dengan pengurangan pembiayaan atau pengeluaran Kita ingin agar masing-masing kita di rumah punya tabungan Betul? Tabungan itu didapat dengan cara pendapatannya tambah Atau biaya hidupnya berkurang Nah, terima kasih Ini bukan sesuatu yang mudah dari saya sampai ke Kenapa? Karena kita harus mengikiarkan semua tumbuh Jangan sampai Jakarta yang tumbuh hanya sebagian Kita tidak ingin yang besar makin besar Yang kecil makin kecil Kita ingin yang besar makin besar Yang kecil makin besar Semuanya jadi makin besar Ada perda yang sudah berusia 17 tahun Sudah saatnya direvisi untuk melindungi burung lebih baik Insya Allah itu kita akan tugas Semua teman-teman semua Pertayalah bahwa kami di DKI ingin mengintiarkan Kalau tidak mengintiarkan Kami tidak akan tertemunan teman-teman disini Betul? Kami ingin teman-teman lebih kecerah Anak-anaknya di sekolah baik Masa depannya bisa lebih kecerah Dan bisa merasakan kemajuan semua teman-teman yang lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Menjalankan program kolaborasi ketenaga kerjaan Dengan menaikkan upah minimum provinsi Diketahui kenaikan UMP DKI Jakarta pada tahun 2022 Sesuai peraturan undang-undang yang menjadi pedoman Bagi seluruh wilayah Indonesia Menurut Anies Baswedan Kebijakan mengenai kenaikan UMP DKI Jakarta tersebut Telah ditetapkannya Hal itu dikatakan Anies Baswedan Saat siaran pers pejabat pengelola informasi dan dokumentasi DKI Jakarta Selain itu Kebijakan kenaikan UMP DKI Jakarta Merupakan upaya peningkatan kesejahteraan Para pekerja dan buruh di ibu kota Sedangkan upaya lainnya Pemerintah juga memberikan layanan transportasi Penyediaan pangan dengan harga murah dan biaya operasional Upaya tersebut dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta Dalam beberapa program kolaborasi ketenaga kerjaan Ada pun beberapa program yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta Dalam kolaborasi ketenaga kerjaan Di antaranya Pertama memperluas kriteria penerima manfaat Kartu pekerja Jakarta Dengan ketentuan semula UMP plus 10% Menjadi UMP plus 15% Kartu pekerja ini adalah komitmen dari kami provinsi DKI Untuk memastikan bahwa Para pekerja di DKI Yang berhasil di sekitar UMP Mereka bisa Mendapatkan Fasilitas tambahan Agar hidup di Jakarta Menjadi berbalik Dimana kartu pekerja ini mempunyai fungsi Mempunyai manfaat untuk para pekerja Yang pertama Mereka mendapatkan fasilitas gratis Untuk Transjakarta di semua koridor Dengan demikian Pendapatannya kan bisa disaving Yang kedua Secara otomatis Pemilik kartu pekerja itu Juga sebagai anggota Jack Grosier Dimana kalau dia ingin belanja Jack Grosier Banyak sekali tuh Diskon-diskon Pemilik Jack Grosier Nah yang ketiga Subsidi pangan Nah subsidi pangan lumayan besar nih Hampir 206.000 Untuk para pekerja Yang mempunyai anaknya bersekolah Yang mempunyai anaknya bersekolah Kita juga berikan subsidi Oke Kalau anaknya itu SD kita berikan subsidi sekitar 250.000 per bulan SMP 300.000 per bulan Kalau SMA 420.000 per bulan Sedangkan SMK 450.000 per bulan Kedua Anak-anak dari orang tua penerima kartu pekerja Harus diprioritaskan menjadi KJP Plus dan dana pendidikan Ketiga Menambah program pelatihan bagi pekerja atau buruh Melalui program pusat pelatihan kerja daerah Mobile training unit Suku dinas tenaga kerja dan lain sebagainya Keempat Mengembangkan program Jakarta Entrepreneurship Jackpreneur Dan memberikan kooperasi pekerja atau buruh Serta memfasilitasi penjualan produk Produk yang dimaksud Harus berasal dari program yang di input Pada sistem e-order Kelima Program biaya pendidikan untuk pekerja dan buruh Yang terkena PHK ataupun dirumahkan Tanpa diberikan atau dikurangi upahnya Keenam Program bantuan bagi anak yang tidak memiliki orang tua Akibat COVID-19 Dan ketujuh program kolaborasi antara Disnaker Trust dan Energi Provinsi DKI Jakarta Dengan asosiasi pengusaha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!